Mumpung yang kalian-kalian yang masih pada punya orang tua, jangan sia-siakan lah sebelum dia gak ada. Kayak saya ini merasa yang udah gak ada baru terasa. Itu pesan-pesan saya doang. Mumpung orang tua anda masih pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini gue kedatangan tamu istimewa lagi. Hari ini gue sangat gembira, yang bergebu-gebu. Ini orang yang dari kemarin pengen gue ajak pokoknya susah banget loh. Ini yang gue bilang punya wilayah lah. Ini namanya Bang Tajud kalau dipanggil. Ini siapa yang gak kenal dia yang namanya Bang Tajud. Jut, bener kan nama aslinya Tajudin? Iya, Tajudin. Tajudin nama aslinya. Ya guys, gagah ya kan? Ganteng pula lagi. Gue mau nanya nih, Bang Tajud. Selama ini kan banyak tuh orang-orang pada ngomongin tentang lo nih ya. Sekarang nih, kok gue liat udah hampir sebulan kayaknya lo jarang kelihatan kemana aja sih. Ya, gitu lah namanya roda kehidupan. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Kadang di bawah, kadang di atas gimana maksudnya? Ya, udah ngalamin pahit suramnya Jakarta lah. Oh gitu ya? Yang penting cukup saya aja yang ngerasain. Yang kawan-kawan yang lain jangan lah. Oh gitu. Nah, gue mau nanya tentang... Jadi gue jujur aja nih, kita mah belak-belakang aja ya. Gue mau tanya tentang apa mau lo ya? Oh gini aja nih. Lo kan dulu sempat gue denger tuh bahwa lo pernah masuk... Lebih santren lah hitungannya, ya kan? Itu masalah 363. Oh 363? 363 gimana sih tuh? Yang gue denger katanya 363 kan kayak apa? Maaf nih, pencurian gitu ya. Ya, itu saya posisi tidak bersalah. Yang namanya hukum di negara ini memang buta. Kok buta? Buta gimana masanya? Yang bersalah, yang salah malah dibebaskan. Yang tidak bersalah malah dimasukkan. Ya itulah. Ambil pelajaran, pelajarannya aja, hikmahnya aja. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya kan? Cukup saya ngerasain. Jangan sampai kawan-kawan semua, saudara-saudara kalian. Saya gue tanya sama lo nih, pengalaman lo. Berarti peran-peran lo di dalam lagi itu berapa? 7 bulan, 15 hari. Jadi tamping kebersihan di sana. Alhamdulillah badan bisa terjaga, sehat. Yang penting pergaulan dan sikap. Oh gitu ya? Lo ngomong disini kayaknya wibawa banget sih. Gak biasanya di keluar-keluar gitu ya. Ya kan ini beda lah. Kita kan ngomong jutaan orang yang menyaksikan. Wih bener bang rajut. Jutaan orang, iya kalau kontennya atal lintar. Nah kontennya gue sampai mau jutaan. Ayo. Kalau kita tuh ngambil hikmahnya aja. Yang positifnya, yang negatifnya buang semua. Jangan ngikutin. Mungkin gitu ya. Jadi gue mau nanya tuh, selama di dalam itu, kan banyaknya temen-temen gue. Gue juga ngalamin ya. Yang mungkin kalau gue sih jujur aja. Gue gak pernah sampai bertahun-tahun. Bahkan berbulan-bulan. Gue jujur aja. Gue juga paling cuman seminggu ya. Karena gue paling seneng yang nemuin temen-temen gue, sahabat-sahabat gue yang kasusnya seperti ini ya. Sama kayak gue. Kadang, nih yang gue tau kadang tuh kalau yang di dalam penjara itu atau di dalam masalah kayak kita-kita ini kan. Kadang berbalik ya. Yang bener dibilang salah, yang salah dibilang bener. Sebenernya gue tau posisi lu kayak gitu kayaknya gak salah ya kan. Itu gimana sih ceritanya? Itu mau ngambil kunci motor doang, diambil sama Ormas. Oh, mau ambil sama Ormas? Iya, kunci motornya disita sama yang ngubar persangkanya itu. Saya berhak mengambil kunci ternyata temen-temen saya udah pada ketangkap yaudah. Saya nyerahin diri aja. Saya cuma ngambil kunci motor yaudah. Itulah kejadiannya. Nah, kan kasus 363 ini kan gue udah bilang ya kayak pencurian ya. Nah, kenapa lu dibilang mencuri? Karena lu kan gak merasa bersalah lah gitu. Katanya lu ngelametin motor apa gimana sih? Iya, katanya dibilang peran pembantu. Tapi saya cuma nganterin dia doang. Mau berangkat kerja udah ditadang sama Ormas keamanan tol itu. Begitu. Itu posisinya lu lagi ngapain sebenernya? Mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja ketemu anak-anak. Anak-anak gembel itu. Oh, anak-anak gembel itu ya? Anak jalanan, iya. Anak jalanan itu temen lu apa? Bukan, gue tanya. Temen saya juga. Sedar kenal aja. Pas manggil? Manggil. Minta tolong ternyata itu bahan curian. Oh gitu. Rono-olongnya gimana lu bisa ketakam begitu tadinya? Ya itu. Ketemunya di gang 21 Olongtol, Babalun. Masjid Babalun. Masjid Babalun. Itu gimana caranya? Pas lagi disegapnya gimana? Ditanya dulu apa gimana? Saya disetop, nganterin dia pada ketimbangan di ABC Sunter. Udah itu, yaudah. Udah sampai tempat lokasi, itu udah digerbek. Tapi saya nggak lari. Saya merasa nggak bersalah, teman-teman saya pada lari lah. Yaudah. Dengan kejadian itu, pas saya ngambil pelajarannya aja lah. Oh, jadi lu sebenarnya nggak, karena mereka pada lari, karena lu merasa nggak bersalah, lu nggak lari? Ya hitungannya kayak gitu, tetap aja bang. Ya namanya gitu pasti dibawa juga, ya kan? Dibawa juga, makanya ibaratnya apa, dibilang ngebantuin nggak, apa nggak. Saya juga nggak ngarepin hasil dari pencurian itu. Gitu ya. Dari awal udah curiga, anak-anak ini habis pada maling, yaudah. Oh, rasanya begitu ya? Saya dijemput sama Polantas. Awalnya gitu. Awalnya udah, sampai saya terbang ke Spinang, ngambil pelajaran. Tapi semua kejadian itu ada ikhman. Ada pelajaran yang namanya hidup penjara itu nggak enak, memang. Oh, betul enak. Artinya ada yang bilang di penjara itu enak. Nggak ada, bohong. Oh, bohong gitu. Bukannya lu teriaknya bilang-bilang enak. Lu kayak bener gimana sih? Itu mah surga dunia. Oh, surga dunia. Nah, lu selama di sana jadi apa aja, Jut? Selama di Spinang, ya? Kamping kebersihan sama megang kunci. Uh, megang kunci. Yes. Lihat ya. Gue percaya sama Bang Tajud ini ya. Karena dia sehari-harinya jujur aja. Sebenernya dia rajin ya. Ya, gue jujurnya gue minta maaf ya. Dulu pekerjaan dia juga walaupun sampai, tapi mulia ya kan. Dia dianggap sama warga sini, yang gue bilang itu dia emang rajin ya. Sebenernya ada kemauan. Cuman karena memang itulah namanya hidup pergaulan ya. Kalau kita salah bergaul, nah, nanya imbasnya kita juga. Dan gue mau tanya lagi nih, Bang Tajud. Dulu kan lu, jadi mana tuh yang jadi security? Itu di Pancoran, PJTKI. Penghiman tenaga kerja, LNG. Oh, di Pancoran pernah? Ya itu. Eh, security kan? Itu 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan? Itu, gue ngerasain lu gak pernah kelihatan. Sekali gue lihat, dilihat di Facebook. Wih, keren lu. Kenapa lu gak dilanjutin aja? Kan sayang itu Bang Tajud. Iya, itu ngabdi. Jadi ikut sama bos, harus ikut sama bos semua. Itu gak bos semua? Iya, apa-apa ikutin saran bos. Nginep bareng, tinggal bareng. Jadi gak bisa kemana-mana. Kalau ada acara keluarga, kayak acara teman-teman, ada ajatan apa, gak bisa pulang. Harus di situ terus netap. Begitu, jadi kangen dia mau rindu sama orang tua ya, kan? Iya, gajinya mah sesuai. Makan, makan dijamin. Fasilitas dijamin. Yang namanya kita kan butuh hiburan. Butuh refleksi. Kalau digituin terus sama aja. Stres hanya juga. Oh gitu ya? Yes, banyaknya liku-liku Bang Tajud ini ya. Ini suatu pelajaran buat kita. Dan gue juga mau berharap, gimana juga ya, apa yang dilakukan Bang Tajud ini, selama dia bekerja juga, harusnya kita akui jempol ya. Karena dia juga pernah berbakti. Di perusahaan apa tuh Bang Tajud? Perusahaan All Engage. Kiriman tenaga kerja. Mengirim tenaga kerja? Iya, buat pabrik-pabrik. Di bidang apa sih maksudnya gitu? Yang kalau bikin stadion apa itu, buat diartodi. Kalau saya mau balik lagi bisa juga, tapi belum ada tantangan. Oh gitu, maksudnya belum balik lagi mau masuk kerja di situ? Iya. Udah ada tawaran gitu, mau bos-bos lu suruh masuk lagi gitu? Iya. Ya kenapa gak diambil? Kan sayang itu. Itu kan ibarat kata kesempatan yang bermanfaat bagi gue itu juga. Belum ada tanggungan. Hah? Belum ada tanggungan. Tanggungan apa nih? Kayak punya istri belum, masih nyari. Jadi cita-citanya, pengen punya istri gak? Pengen lah. Ya, masalah tentang cewek berarti asmaran ya. Iya. Lu pengen gimana sih kalau pengen punya cewek ini? Ya, terima padanya. Terima padanya? Iya, waktu gue kayak begini, abang-abang gue kayak begini, yaudah cukup. Gak mau nerima yang berlebih-lebih, minta ini, minta itu, cari aja yang lain. Oh, jadi intinya mengerti keadaan lu sendiri ya. Seperti gue begini ya kan? Ada lu, ya berarti ini, ya inilah. Gua ya kan? Seandainya ada cewek yang bener-bener mau menikah sama lu, lu serius gak coba? Ya, serius lah. Tergantung dari keyakinan masing-masing. Kok keyakinan masing-masing? Emang maksudnya beda agama gitu? Enggak. Beda pendapat. Oh, beda pendapat. Kalau dia pengen ikut gue ya ikut, kalau pengen ikut orang tuanya ikut lah. Namanya udah gak ada orang tua, kita kan harus saling menjaga diri masing-masing. Oh, gitu ya? Misalnya kan lu, gue tau ya perjuangan lu kemana-mana tuh. Kadang lu di jangan pulang 2 bulan, baru pulang, ntar pergi lagi, itu ngantung lu kan tau sendiri, jalanan-perjalan lu tuh sampai kemana-mana ya kan? Jadi, sempat juga belayar, kapal ikan 2 bulan, hasilnya gitu juga. Oh, misalnya gitu juga. Kan sayang gue baru kumpulin. Ada tujuan buat nikah kan bisa. Kan gitu ya kan? Jadi lu pernah berlahir juga ya? Iya, 2 bulan 15 hari. 2 bulan 15 hari? Oh, patusan yang pernah hilang 2 bulan itu ya? Iya. Yang, yang cuma dapat hasilnya cuma 2 juta doang. 2 juta doang gitu? Tapi kan berkah juga. Iya, berkah. Ngambil positifnya aja. Gue mau tanya kembali tentang masalah yang di dalam lagi ya, di Cipinang ya. Gue maaf nih ya. Gue mau tanya, gue kalau di Cipinang itu, eh kalau di dalam itu kan, yang gue tau kan, adanya, sama lah. Kayak gue cerita sama temen gue yang kemarin juga, namanya Dana ya. Katanya, kalau yang di dalam itu, yang namanya, yang paling kuat, dia lihat itu yang berpuasa. Gue mau membuktiin doang nih, omongannya sama nggak sama lu? Beda. Yang, yang banyak duit, dia yang berpuasa. Ya itu, oh yang paling banyak duit maksudnya, yang banyak duit malah berpuasa. Iya. Bukan yang paling kuat. Yang paling kuat itu kan dia biasanya, dia merasa jago. Enggak. Oh gitu. Itu semuanya salah. Oh gitu, salah. Pokoknya di dalam itu, yang banyak duit, dia yang jadi raja. Oh gitu. Yang banyak duit, yang banyak, yang jadi, nah yang banyak duit itu kan, sedangganya dia kan, emang dia sebagai palkam, biasanya begitu. Iya, sebagai palkam, apa-apa kan serba duit di dalam. Oh gitu. Mau keblok aja harus pakai duit. Dan nyari duit itu sebenarnya, gue gimana sih kalau di dalam gitu? Dapat uang tips dari bapaknya, kalau kita rajin bersihin tiap blok, apa nanti diupain, bangsa 20 ribu, 30 ribu, uang makan, apa, nanti tiap minggu kita dijula digaji. Oh gitu ya. Dari bapak itu maksudnya, sebagai ketua di situ, kepala itu ya, apa namanya? Sipir. Sipir ya? Iya. Dan lu kan jadi itu, lagi itu jadi apa itu namanya? Yang tadi lu bilang? Tamping kebersihan. Oh, tamping kebersihan. Itu gue nanya, kalau tamping kebersihan kan, kayaknya dilindungi juga itu ya? Iya. Pokoknya dihormatin lah. Tiap minggu itu kita, tiap minggu, mintain uang kebersihan tiap blok. Oh tiap blok. Dari A, B, C, D, E. Itu bangsa 50 ribu. Seminggu sekali. Seminggu sekali 50 ribu? Iya, tiap blok. Dan lu lagi pulang itu, gue tau pulang udah hampir setahun kayaknya gitu ya. 8 bulan kayaknya, 8 bulan lebih. Lu menghasilkan bawa pulang, lu dapet uang gak dari? Bawa 1.850.000. Uh, 1.850.000? Itu dari semua warga narapidana. Narapidana gitu ya. Itu, mas gue mau tanya nih, dapet duit gitu, lu ngumpulin apa setiap seorang yang mau keluar pamit, masih cokongan gitu ada yang kasih gak gitu? Ada. Oh ada aja gitu ya? Iya, kalau pamit apa dikasih sama bapaknya, kadang-kadang bangsa 50 ribu, 20 ribu, saya kumpulin apa. Maksud gue yang dari, ada gak lu nyimpen dari, lu merasa? Kalau di dalam lah, mau ngumpulin aja berat, rasanya, mau apa-apa, mikir temen juga, ada yang gak makan, ada yang gak minum, minjem duit, yaudah saya kasih ini. Kan saya, orangnya kan berwibawa gimana lah, gak bisa ngeliat teman susah. Oh gitu ya? Saling berbagi aja, yang penting kan, kita kalau saling berbagi, kemana aja hidup. Oh gitu ya? Yes, ini bisa gue pegang ngomongannya ya, karena, tajud ini emang, gue akuin, dia juga emang, orangnya, gue bilang bukan dengan tangan mukul, dia orangnya suka berbagi. Dia begini, orangnya baik loh, jujur. Dia gak pelit lah, kalau gue bilang, di dalam bergaul, dalam, sama, lingkungan, sosial lah, di wilayah juga, dia selalu aktif loh. Apalagi kalau ada kerja bakti, wih ini paling rajin ya orangnya nih. Karena apa? Dia paling teriaknya itu, yang bikin, wih semangat. Siapa yang gak kenal, tajudnya di wilayah gue. Ini bagi gue, ini sesuatu, yang mungkin gue, berharga ya, gue ketemu sama dia, gue pengen, dia datang, tampil disini, gue mau, koreksi tentang, masalah dia. Karena, dia susah loh. Ini aja baru, gue lihat udah hampir 3 bulan, dia baru kesini lagi ya. Karena 3 bulan ada, maksud gue, cuman dia jarang pulang ya. Kadang, 3 hari pulang, sejam doang ke rumah, pergi lagi. Itulah namanya dia nih, Bang Tajud. Gue mau, tanya nih Jud, terakhir kali mungkin ya gue, tadi gue nanya berbelat-belot ya, dari gue cerita tentang, lu masalah di, Cipinang, tentang, kehidupan lu, masalah dulu di, masih, jahe-jayanya, kerja di mana tuh tadi? Pancoran. Pancoran ya kan? Lu ada, kesan-kesan, yang, buat lu, utarakan gak? Untuk, lu ungkapin, pada semua orang ya, tentang masalah lu lah. mumpung yang, yang kalian, kalian, yang masih pada punya orang tua, jangan sia-siakan lah, sebelum dia gak ada, kayak saya ini merasa yang udah gak ada, baru terasa. Itu pesan-pesan saya doang, mumpung orang tua, anda masih pada ada, bahagiakan lah, jangan sampai, pas lagi gak adanya, baru, anda menyesal. Itu pesan saya, dari saya. Mumpung masih ada, bahagiakan orang tua kalian, jangan kayak saya, menyesal pas lagi gak adanya. Itu pesan-pesan saya itu. Pesan yang sangat, bermauan yang gue ya, bayangin aja, ujungnya langsung ke orang tua, bahwa kita manusia tuh, harus intinya berbakti kepada orang tua ya, apalagi kita hidup ya kan. Apalagi hidup cuma sekali. Ya kan gak? Bener. Dan inilah suatu, kita buat contohnya, buat ucapan Bang Tajud, bahwa orang tua itu, adalah utama, gak lah kunci-kunci sesan ya. Kita kemampanan juga, kalau bukan doa orang tua, gak bakal bisa keman-man. Oh gitu ya. Mumpung lagi masih ada, jangan sia-siakan lah. Pas lagi gak ada, baru anda menyesal. Berarti kayak ini, selama ini, lu dengan keadaannya orang tua nih, lu kan udah ditinggalin, maaf nih. Berarti nyesel ya. Nyesel. Karena yang dulu, mungkin lu gak, gak bisa bagaiin. Gak bisa ngebagaiin. Jadi inilah, harapan lu, hanya doa aja ya kan. Doa ya. Cukup saya ngerasain, jangan sampai saudara-saudara kalian, apa, teman-teman saya, mumpung masih ada, bagaikan mereka, sebagaimana mereka, membagain kita lagi, waktu kecil. Mantep. Dan ini, yang terakhir asli, masalah cewek gimana, kesan-kesan untuk lu, kalau bagi cewek nih. Kalau bagi cewek, kalau wanita ada yang datang, melamat saya, saya terima, kalau gak ada yaudah. Oh gitu. Nunggu waktu yang menjawab. Wih, asik ya. Yes, bcw-cewek ya, kalau para kalian yang, ini jujur aja nih, gue kasih tau nih, dia, bisa loh, dia orangnya ulet, dia kalau ulet, menurut tanggung jawab ya, inilah suatu, bagi gue, bener-bener, harus juga ya. Karena gue tau lah, walaupun, tajuan seperti ini, dia bermaksudnya, dia dalam bicara, di sini aja melempem guys. Iya kan? Misalnya tau aja, inilah, sosok asli tajut ya. Jadi, gue mohon pada kalian, apabila, tontonan video ini, yang mungkin, menyinggung, perasaan kalian, atau tidak sesuai dengan, atau apa, pembicaraan gue, dengan Bang Tajut, mohon demaklumi ya. Karena ini adalah, suatu, eee, ungkapan yang mungkin, ditarakan sama Bang Tajut ini, kunek-kunek yang, asli ya. Dan sekali lagi, gue, beribu-ibu lagi, minta maaf pada kalian, yang mungkin, telah nonton video ini, kalau ada kata-kata salah, dan gue mungkin, menyinggung perasaan kalian, atau yang tidak, sesuai dengan, perkataan gue sama Bang Tajut ini, mohon maaf, beribu-ibu maaf, ya, dimahapkan, beli gue sama Bang Tajut. Yo guys, sebelumnya, gue terima kasih, pada kalian, jangan lupa, like, komen, subscribe, di video gue ini, untuk, berlanjut, ke cerita-cerita selanjutnya, tentang, podcast ini, kepada, teman-teman gue, atau, orang yang, akan, akan gue, undang, ke sini, teman-teman, terima kasih, assalamualaikum, warahmatullahi, 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 medikucing, meong, berapa, mantap, bersama-teman...